Halo kembali lagi ke erik import channel ini melanjutkan video yang kemarin setelah kita aduk-aduk semuanya tadi racikannya udah menjadi seperti ini kita siapkan menggorengan yang sudah ada minyaknya terus langsung kita goreng Nyalakan dulu kompornya jangan lupa nyalain kompor ke depan sebelumnya udah langsung bisa Oke cara menggorengnya seperti ini Oh jadi satu Oh dua Oke tiga tiga kali doang nih atau cukup gitu baru belok-balik oke goreng seperti biasa dibaliknya nih bisa dikasih cabe rawit yang suka cabe bisa ditambahin cabe tuh di goreng kurang lebih 5 menit lah mungkin bisa kurang juga 5 menit udah kelihatan matengnya tuh kan ini cocok banget nih buat anak kos-kosan nih praktis gampang enak lagi kita makan belum tuh oke kita tolong masuk ke dalam proses pematangan Udah, 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 Udah Udah, Udah, Udah Udah, 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 Udah Udah, 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 Udah